Terdapat beberapa kejadian menarik saat berlangsungnya parade MotoGP dari magma kes pamer aksi burnout hingga ojol yang menjadi pembalap Berikut sederet kejadian unik saat parade MotoGP berlangsung Diketahui dari Kompas.com, momen pertama terjadi saat sebelum rombongan pembalap MotoGP melewati jalan Tamrin menuju kawasan Bundaran HI Sekira 5 menit sebelum rombongan pembalap MotoGP tiba di kawasan Bundaran HI Pengemudi ojol melintasi jalan yang sudah disterilkan oleh polisi Sejumlah warga yang berada di kawasan tersebut bersorak-sorai saat melihat ojol yang tengah melintasi jalan yang sudah disterilkan Beberapa warga berkelakar bahwa pengemudi ojol tersebut adalah salah satu dari pembalap MotoGP yang mengikuti parade Petugas kepolisian yang berada di lokasi meminta pengemudi ojol tersebut mempercepat laju kendaraan Selanjutnya, Mark Marquez melakukan aksi burnout saat melintas di depan Sarinah Jalan Muhammad Tamrin Sebelum sampai di kawasan Bundaran HI, juara dunia MotoGP itu tiba-tiba memperlambat laju sepeda motornya lalu menarik gas tanpa melepas rem Hingga muncul kepulan hasap putih dari gesekan putaran roda dan asfal jalan Melihat atrasinya, warga yang sudah memadati sisi jalan sentak bersorak dan bertepuk tangan Setelah pala pembalap MotoGP selesai melakukan parade, sejumlah warga bergerak ke area luar hotel Kempinski Mereka rela berdesak-desakan bahkan ada yang naik ke atas pagar yang dilengkapi kawat berduri untuk melambaikan tangan dan mengabadikan momen langkah tersebut Terdengar teriakan warga memanggil nama-nama pembalap seperti Mark Marquez hingga Jack Miller yang berada di dalam hotel Tak hanya itu, beberapa warga bahkan nekat memanjat pohon demi melihat pembalap dengan jelas Petugas kepolisian pun meminta warga yang menaiki pagar dan pohon segera turun dan tidak berkerumun Saat berada di area hotel Kempinski, pembalap MotoGP melemparkan atribut yang dikenakan ke arah warga Sejumlah warga pun saling dorong dan merebut atribut pembalap yang dilempar ke arahnya Ari salah satu penonton mengaku senang mendapatkan pelindung lutut atau knish leader dari salah satu pembalap Ada warga yang mendapatkan atribut pelindung tubuh atau body protector milik Jack Miller Niat Sigi datang ingin melihat pembalap MotoGP secara langsung Tak disangka dia bisa mendapatkan atribut dari pembalap asal Australia Sejumlah warga tetap bertahan di kawasan budaran HI untuk menunggu para pembalap berangkat menuju ke sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat Para pembalap berangkat dari hotel Kempinski menggunakan bus pariwisata pada Rabu sore sekira pukul 15.55 waktu Indonesia Barat Sejumlah warga bersorak sambil melambaikan tangan dan mengucapkan salam perpisahan Pembalap yang berada di dalam bus turut melambaikan tangan kepada warga Ada pun rangkaian MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika akan berlangsung pada Jumat 18 Maret hingga Minggu 20 Maret mendatang Sekian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!